Menkopol hukam Wiranto menantang Prabowo Subianto dan Kiflan Zain sumpah pocong untuk membuktikan siapakah dalang dari kerusuhan Mei 1998. Tantangan ini dilontarkan Wiranto setelah dituduh sebagai dalang kerusuhan oleh Kiflan Zain. Tantangan Wiranto kepada Prabowo dan Kiflan Zain untuk sumpah pocong disampaikannya di Istana Negara siang tadi. Wiranto tidak terima dituduh sebagai dalang kerusuhan Mei 1998 dan lengsernya Presiden Soeharto. Menurutnya dalang kerusuhan Mei 1998 dapat dilihat dalam laporan TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Mei 1998. Bahkan Wiranto membuka masa lalu Kiflan Zain yang kerap meminta bantuan kepada dirinya. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Menanyakan kepada saya, Pak. Tudukan Wiranto dalam kerusuhan Mei 1998 dilontarkan mantan kepala Staf Kostrat, Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain dalam sebuah acara tokoh bicara 1998 di Jakarta. Kiflan mengaku telah mengetahui kelicikan Wiranto sejak ia meninggalkan Jakarta saat kerusuhan terjadi. Kiflan menambahkan Wiranto minta Soeharto mundur dengan membiarkan mahasiswa menduduki gedung parlemen. Saya buka sekarang, bahwa yang bersangkutan pernah meminta uang kepada saya dan saya pernah berikan beberapa kali uang kepada yang bersangkutan. Ini supaya jelas, dulu saya diam-diam saja, sekarang tidak, saya buka-bukaan saja. Oleh karena itu saya berani, katakanlah berani untuk sumpah pocong saja. 98 itu, yang menjadi bagian dari kerusuhan itu, saya, Prabowo Kiflan Zain, sumpah pocong kita. Siapa yang sebenarnya dalam kerusuhan itu? Biar terdengar di masyarakat, biar jelas masalahnya, jangan hasil menuduh saja. Justru saya sendiri, sudah sekalian, melakukan berbagai langkah persuasif, edukatif, kompromis, dialogis dengan teman-teman reformis untuk jalan sampai muncul kekacauan. Pak Piranto, maaf, saya mendengar dari intel saya, bahwa dikerahkan dua orang kolonel datang ke UI, kesempean, datang ke UNJ, datang ke Trisakti, ke UKI, untuk kerahkan masa, mahasiswa merebut MPR, dan didukung masa-masa orang-anak PKI. Anak-anak PKI, bukan hanya mahasiswa itu, masa yang lain masuk, berguruduk, karena dibuka pintu. Pak Ima Abri membukanya tanggal 16, keadaan kamar kacau, karena karena itu, minta Pak Atom mundur. Kemudian tanggal 16 malam, Pak Atom, tanggal 17 itu mengeluarkan impress, instruksi presiden, cap press. Kunjungan calon presiden nomor 02, Prabowo Subianto di Gresik, Jawa Timur, sempat menimbulkan kericuhan ketika masa pendukung Jokowi Maruf hadir di antara masa pendukung Prabowo. Bentrok antar kedua kelompok ini pun nyaris terjadi. Dalam video amatir yang diambil salah satu warga ini, terlihat masa yang mengklaim pendukung capres-cawapres Jokowi Maruf, meneriaki pendukung Prabowo yang sedang konvoy menyambut kedatangan Prabowo di Gresik, Jawa Timur, Senin kemarin. Kericuhan terjadi ketika kedua masa pendukung saling meneriakan nama capres yang diusung. Masa pendukung capres Jokowi juga membawa poster capres dan cawapres yang mereka usung. Kericuhan hampir berakhir bentrok, namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam kunjungannya, capres Prabowo menyampaikan orasi politik sekitar 20 menit di hadapan para pendukungnya. Prabowo meminta aparat yang masih berdinas setia dan mengabdi kepada rakyat, serta mengingatkan elit politik di Jakarta jika rakyat Indonesia sudah pintar, sehingga tidak bisa dibohongi lagi. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, beberapa kali mendapat penolakan dari masa yang mengaku pendukung Jokowi Maruf saat berkunjung ke sejumlah daerah di Bali pekan kemarin. Di Kelungkung, Bali pada 24 Februari lalu, iring-iringan mobil yang membawa Sandi ke Kabupaten Kelungkung disambut sejumlah warga yang membentangkan sepanduk mendukung Jokowi sambil meneriakan yel-yel dukungan untuk Jokowi. Sandi bahkan batal berkunjung ke Tabanan. Lewat akun Twitter miliknya, Sandi menulis melakukan hal tersebut untuk menjaga situasi tetap kondusif jelang bergulirnya pemilu. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Tim Liputan, Ainews melaporkan.